Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Pekajangan Kabupaten Pekalongan mengerahkan seluruh siswa dari 18 sekolah Muhammadiyah di Pekajangan untuk menggalang dana bencana Palu dan Donggala. Bencana alam, gempa bumi dan tsunami yang menimpa wilayah Palu dan Donggala menggugah rasa peduli dan simpati seluruh masyarakat Indonesia dari daerah lain yaitu dengan menggalang dana dan bantuan berupa uang, pakaian layak pakai, dan bahan makanan. Seperti yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan dengan mengadakan penggalangan dana yang diikuti oleh seluruh peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Banyak nilai-nilai dan pembelajaran yang tertanam melalui kegiatan penggalangan dana bagi korban bencana alam di Palu dan Donggala. Bagi para peserta didik seperti yang dipaparkan oleh Supardi bahwa melalui penggalangan dana dapat mengajarkan tentang cinta tanah air yang berarti mencintai dan peduli pula pada penduduk tanah air serta mengajarkan pula rasa syukur dengan nikmat yang saat ini masih kita rasakan. Misi kita atau visi kita dalam menurut itu kualitas kebangsaan kita. Artinya yang pertama kita bangga berbangsa Indonesia, kita bangga bahasa Indonesia. Akhirnya kita peduli kepada sama-sama bangsa Indonesia. Bahaya ada di Palu, yang ada di Donggala, yang ada di Lombok, itu semuanya. Dan kegiatan kami itu bukan so, dicatat itu. Bukan ada pamerinya tidak ada, tapi itu pendidikan. Pendidikan karakter kepada anak-anak yang insya Allah besok 15 tahun yang akan datang, itu anak-anak bila terjadi itu, yang akan datang, upamanya itu sudah tidak kaget. Begitu ada itu jalan, sudah biasa itu. Anak-anak kita sudah kita didik, mulai dini ini. Ini anak kelas dari kelas 3 sampai kelas 6, yang SD. Berarti ini yang menggalang dana itu dari tingkat sampai SD sampai SMA? Sampai SMA semuanya. Kita punya 8 SD itu bergerak. Nantinya akan di bagaimanakan itu, Pak? Bantuannya setelah terburu-buru? Insya Allah nanti kan koordinasi, itu ada koordinasi dengan LASIS. Itu pengiriman tetap melihat LASIS. Tidak kita berdiri sendiri, sendiri tidak. Berarti nantinya akan ditambuhkan ke LASIS daerah. LASIS gini. Kan strukturnya LASIS di sini ada, nanti kita lihat di daerah. Jadi satu pintu. Satu pintu? Satu pintu. Masalah uang itu kita LASIS. Jadi kita tidak berdiri. Sekolahnya nyeri kuat sendiri, pondoknya nyeri kuat sendiri, misalnya SD ini nyeri kuat sendiri, tidak. Jadi kumpulkan LASIS. Berangkat. Kartika Rohmawati memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.